Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbaghose Channel. Bagaimana kabar sobat semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika mimin upload videonya. Dr. Stranger, BAP 312 Permintaan Yang Sangat Besar Melissa Zu mengerutkan keningnya, Ibu, apa hubungannya denganmu? Kak Thomas mengeluarkan uang 1 miliar rupiah untuk membelinya dan kamu telah menjualnya. Lydia Wang memutar bola matanya, sebenarnya kamu itu putri siapa? Kenapa kamu membela orang luar? Apanya dia yang membeli? Jelas-jelas dia menggunakan uangmu, paling-paling dia hanya bantu melihat-lihat untukmu, beri saja dia uang sebesar 40 atau 60 juta rupiah, apakah kita harus memberikan semua uang kepadanya? Selain itu, walaupun memberikan semua uang kepadanya, apakah dia akan membelanjakannya? Thomas Kinn menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya, tidak masalah. Dia bisa datang ke sini terutama karena Melissa Zu memintanya datang untuk membantunya, Thomas Kinn tidak terlalu peduli dengan uang. Melissa Zu tidak bisa berkata-kata, dia adalah ibunya, jika itu orang lain, dia pasti sudah sangat kesal dengannya. Bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu, sebelumnya ketika Kak Thomas datang untuk membantu, dia malah meremehkannya. Sekarang setelah mendapatkan barangnya, dia malah menjualnya kembali. Alhasil, Kak Thomas sendiri yang membelinya kembali dengan menggunakan uangnya sendiri dan barang ini ternyata malah menjadi sebuah harta karun dan dia segera menganggap barang ini sebagai miliknya, mana ada orang yang seperti ini. Melissa Zu menjadi sedikit marah, dia berjalan ke depan sambil memeluk tangan Thomas Kinn dan berkata, Kak Thomas, Kamu juga tidak marah. Thomas Kinn berkata sambil tersenyum, dia adalah ibumu, biarkan saja. Melissa Zu menatap Thomas Kinn, wajahnya sedikit memerah, dia segera memalingkan wajahnya. Mereka bertiga baru saja berjalan keluar dari pintu Antik City, tiba-tiba ada beberapa mobil yang mengelilingi mereka. Lydia Wang mengerutkan keningnya, dia melangkah mundur tanpa sadar, tiba-tiba ada suara beberapa pria datang dari belakangnya. Ingin pergi? Tidak semudah itu. Lydia Wang menoleh, dia tiba-tiba menjadi sangat marah. Kamu. Orang yang menghalangi mereka adalah bos yang menjual vas bunga palsu kepada Lydia Wang. Bos itu mendengus dingin, kalian kenapa tidak bertanya kepada orang-orang, aku Christogia masih sedikit terkenal di tempat ini, kamu telah mengambil barang berharga dariku, tetapi kamu ingin pergi tanpa memberiku uang kompensasi. Ada aturan tidak tertulis seperti itu di industri ini. Jika kamu membeli barang di toko tertentu dan menghasilkan uang, kamu harus memberi pemilik toko sebuah angpau, untuk memberikan sedikit kompensasi kepadanya. Namun, ini adalah tindakan sukarela, aturan ini tidak ditetapkan secara tegas bahwa tindakan ini harus dilakukan. Lydia Wang melihat bahwa Christogia tidak memiliki niatan baik, dia sedikit merasa takut, lalu dia berkata, Aku bisa memberimu kompensasi, berapa yang kamu mau. Lagi pula cincin yang baru didapat bisa dijual dengan harga 20 miliar rupiah, dia bisa memberikannya jika dia meminta 60 sampai 100 juta rupiah. Christogia mengulurkan dua telapak tangannya kepada orang-orang. Lydia Wang bertanya, 100 juta. Christogia menggelengkan kepalanya. 1 miliar. Lydia Wang mengerutkan keningnya. Christogia mencibir, Aku ingin 10 miliar rupiah. Raut wajah Lydia Wang seketika berubah. Bermimpi saja kamu. Ini benar-benar adalah sebuah permintaan yang sangat besar, mana ada orang yang meminta kompensasi setengah dari harga jual. Barang ini bahkan belum terjual, bahkan jika barang ini terjual, dia tidak akan memberikan kompensasi sebesar 10 miliar rupiah kepadanya. Christogia mendengus dingin dengan senyum main-main di wajahnya. Maaf, bukan kamu yang memutuskan, kamu ingin memberikannya atau tidak. Karena kamu tidak ingin memberikannya, maka aku hanya bisa mengambil kembali cincin ini, aku akan memberimu 2 miliar rupiah, kembalikan vas bunga dan cincin ini. Dr. Stranger, Bab 313 Kakek Wu. Raut wajah Lydia Wang seketika berubah. Jangan bermimpi. Ketika aku membeli vas bunga palsumu sebelumnya, kamu berkata akan memberikanku barangnya jika aku memberikan uangnya kepadamu, kamu bahkan tidak memperbolehkan aku mengembalikan barang ini, sekarang aku telah menghasilkan uang, kamu malah ingin mendapatkan kembali barang ini. Tidak mungkin. Christogia mendengus dingin, beberapa orang turun dari mobil van dan mengepung mereka. Bukan kamu yang memutuskan apakah kamu ingin mengembalikannya atau tidak. Wajah Lydia Wang sedikit memucat, dia tidak menyangka Christogia dapat dengan mudah melanggar janji mereka, bahkan berani melakukan sesuatu di depan Antik City yang indah ini. Tentu saja Christogia tidak memedulikan hal ini, meskipun melakukan hal ini akan melanggar peraturan dan mendapatkan reputasi yang buruk, tetapi ini adalah sesuatu yang bernilai 20 miliar rupiah, tidak masalah jika reputasinya memburuk. Setelah melakukan ini, Christogia akan berhenti, 20 miliar rupiah sudah cukup untuk menghidupi sisa hidupnya. Pada saat Christogia dan yang lain perlahan-lahan berjalan maju, tiba-tiba ada teriakan keras dari pintu. Apa yang sedang kalian lakukan? Christogia terkejut ketika mendengar suara ini, dia segera berbalik dengan cepat dan terkejut saat melihat orang itu datang. Kakek Wu Christogia menghela nafas lega, dia adalah orang yang dekat dengannya. Kakek Wu adalah bos besar barang antik terkuat di seluruh provinsi Handong, seluruh hualian Antik City adalah miliknya. Industri ini secara alami memiliki beberapa trik yang memalukan, kakek Wu kadang membiarkannya begitu saja ketika dia melihatnya. Kakek Wu membawa empat pengawal di belakangnya, masing-masing dari mereka memiliki tampang yang ganas dan berotot, jika mereka benar-benar bertarung, Christogia dan belasan orang lainnya juga tidak bisa mengalahkan mereka. Kakek Wu, aku memiliki sedikit masalah pribadi, aku akan segera menyelesaikannya. Kakek Wu mengangguk, karakter sekecil ini selalu suka melakukan hal-hal yang licik seperti ini, walaupun dia sangat tidak suka, tetapi dia tidak bisa mengendalikannya, jadi dia membiarkannya saja. Saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba melihat Thomas Kinn di samping kedua wanita itu. Kakek Wu tercengang, Dr. Kinn. Dia dengan cepat berjalan ke depan dan berjabat tangan dengan Thomas Kinn. Benar-benar Dr. Kinn, aku terlalu terburu-buru ketika berada di rumah sakit sebelumnya, aku terus menjaga cucuku sampai tidak memiliki waktu untuk menyambut Anda, maafkan aku. Thomas Kinn baru saja menyembuhkan cucunya, Bianca, keduanya tentu saja saling mengenal. Tidak masalah, Kakek Wu. Morgan Wu menoleh, dia menatap Christo Jia dengan tatapan yang dingin. Apa yang ingin kamu lakukan, kamu berani tidak menghormati penolongku. Christo Jia terkejut, dia sama sekali tidak menyangka bahwa pemuda ini memiliki hubungan dengan Kakek Wu, dia adalah penolong Kakek Wu. Christo Jia menelan ludahnya dan berkata, Kakek Wu, aku benar-benar tidak tahu, maaf, maaf, aku akan pergi sekarang. Morgan Wu mendengus dingin, masalah sudah terungkap, kamu malah ingin kabur. Salah satu dari kalian, lumpuhkan kedua tangannya, lain kali jangan izinkan dia masuk ke dalam Antik City lagi. Wajah Christo Jia tiba-tiba memucat. Kakek Wu, Direktur Wu, Direktur Wu, tolong ampuni aku. Beberapa pengawal melangkah maju untuk menahan Christo Jia, saudara-saudara yang dibawanya yang berdiri di sebelahnya tidak berani melakukan apa-apa, orang yang memberi perintah adalah Kakek Wu, siapa yang berani bergerak. Jangankan kalahkan pengawal itu, jika mereka benar-benar bertarung dengan pengawal itu, maka mereka sudah pasti tidak bisa berada di kota Donghai lagi. Anak muda, apakah kamu memiliki waktu, datanglah ke kantorku untuk minum teh. Lydia Wang masih memiliki ketakutan yang tersisa pada saat ini, dia terus memegang cincin itu, dia hanya ingin pulang, jadi dia berkata, Kamu saja yang pergi, aku dan Melissa akan kembali terlebih dahulu. Setelah itu, Lydia Wang menyeret Melissa Zu dan berlari dengan cepat. Thomas Kinn tidak memiliki pekerjaan yang lain, jadi dia mengangguk, baiklah, kalau begitu mari minum teh bersama. Morgan Wu membawanya ke kantornya di Antik City, seluruh kantornya dipenuhi dengan barang antik dan terlihat sangat mempesona. Dr. Kinn, sebelumnya di rumah sakit, aku terus menjaga cucuku sampai lupa membayar Anda, maafkan ketidaksopananku. bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose. Terima kasih telah menonton video ini.